Selamat datang dan salam jumpa kembali dalam acara edukasi penunjutan atau continuing medical education dari Perhompadin Jogja yang tidak terasa pada siang hari ini sudah masuk ke yang ke-23. Selamat buat kita semua yang selalu mengikuti CMA ini dengan tekun. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan selalu membawa manfaat buat praktek klinis dan juga pengetahuan kita demi kebaikan pasien. Ijinkan saya untuk men-share sedikit sebelum acara kita mulai. Jadi topik kita pada siang hari ini adalah sudah disampaikan oleh Dr. Bagas untuk mengetahui update terbaru mengenai penatalaksanaan kanker kepala leher non nasofaring khususnya adalah karsinoma sel squamosa. Jadi kita lihat di sini bahwa kanker kepala leher masih merupakan salah satu kanker yang tersering di Indonesia. Dan kita lihat di sini bahwa jenis nasofaring merupakan jenis yang terbanyak disusul dengan area bibir dan rongga mulut, lalu kemudian laring, dan yang terakhir adalah orofaring. Kita lihat di sini bahwa data dari United States ini merupakan gabungan dari seluruh jenis kanker kepala leher, di mana kanker kepala leher jenis karsinoma sel squamosa atau SCC membentuk lebih dari 90% dari keseluruhan kasus kanker kepala leher yang ada dirangkum di dalam data ini. Dan kalau kita lihat di sini memang angka keberhasilan terapi yang ditandai dengan overall survival 5 tahun memang semakin menurun pada stadium yang lebih lanjut, sekitar 40%. Dan data ini dikonfirmasi dengan data dari SCC dan UICC yang juga menghasilkan hasil yang sama, di mana semakin lanjut stadium kanker, maka 5 tahun survival rate-nya juga semakin rendah. Hal ini dimulai dari stadium 3 yang menunjukkan rekurensi, tentu kecenderungan rekurensi yang lebih besar. Sehingga melihat data ini tentunya perkembangan terapi pada kanker kepala leher juga terus berkelanjutan untuk meningkatkan keberhasilan terapinya. Kita lihat di sini bahwa perkembangan terapi pada kanker kepala leher seiring dengan pengetahuan mengenai patobisiologi maupun faktor-faktor resiko yang terlibat pada kembangan kanker kepala leher khususnya karsinoma sel squamosa, di mana di awal radioterapi, demoterapi, lalu penggunaan cisplatin base dan juga 5-FU, serta cetuximab, kemudian intensity modulation radiation therapy, yang kemudian 10 tahun kemudian setelah era penggunaan IGFR adalah penggunaan immunoterapi. Penggunaan immunoterapi saat ini sudah masuk ke dalam standard of care dalam guideline NCCN maupun ESMO. Pada siang hari ini kita akan mendalami 2 hal berkaitan dengan perkembangan terapi pada kanker kepala leher khususnya karsinoma sel squamosa dengan 2 pembicara yang tentunya sudah sangat kita kenal, yaitu Dr. Ibnu Purwanto, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik, dan Dr. Johan Kurnianda, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik. Untuk itu sebelum kita mulai, kita akan melihat bahwa 2 pembicara akan menyampaikan materinya terlebih dahulu, masing-masing 30 menit, kemudian diskusi, baru kemudian penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami mengundang Dr. Ibnu Purwanto, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik, untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu Treatment Overview in Head and Neck Swamous Cell Carcinoma Non-Nasofaring. Silakan Dr. Ibnu, waktunya 30 menit. Terima kasih Dr. Mahdia sebagai moderator. Terima kasih kepada para peserta webinar. Saya akan memulai tugas saya mengenai overview of swamous cell carcinoma, mengenai background dan treatment-nya. bahwa kita tahu untuk swamous cell carcinoma yang kita akan bahas, ini memang berdasarkan pembagiannya dari 4 tempat mayor anatomik. Dari oral cavity, sinunasa, kemudian paring, dan laring. Memang untuk nasofaring tidak bahas pada saat ini. Dan lanjut, kemudian secara epidemiologi, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mahdia, di pembukaan saya tidak akan bahas lagi, bahwa kita memang SCC itu menempati urutan ke-7, juga di Asia juga seperti itu kasusnya. Kita lanjut saja pada powerpoint ke-7 mengenai karsinogenesis, bahwa pada SCC itu slide powerpoint ke-7, itu adalah mengenai, lanjut, perubahan pada, dimulai dari perubahan awal, terima kasih, perubahan awal, kemudian masih normal, kemudian adanya suatu eksposur kasinogenesis, kemudian ada perubahan genetik, epigenetik, ada aberration, kemudian mengenai promoter dan metilasi, kemudian juga pada lanjut akan terjadi suatu perubahan, diperperasi, kemudian juga adanya suatu terakhir besplasi, kemudian terjadi suatu invasif kasinoma yang melibatkan pada fase di mana keterimaan instabiliti dari genomic itu berperan besar. That's right. Kemudian kita tahu risiko-risikonya, merokok tentu, dan kemudian juga yang sangat penting, disamping fakta-faktor itu risiko tersebut, yang kita bisa lihat adalah HPV. HPV ternyata juga mempunyai disamping fakta-faktor risiko, tapi juga dia mempunyai hubungan dengan, nanti kita bicarakan bahwa HPV itu berhubungan juga dengan prognosis. Slide. Jadi kita lihat bahwa ternyata HPV, seperti yang saya sampaikan, itu prognosisnya lebih baik dibandingkan yang smoker. Kita bisa lihat pada grafik sebelah kanan, dan kemudian juga pada yang sebelah kiri, di mana HPV yang high smoker dan non-smoker itu beda. Yang non-smoker dan HPV juga, survivor-nya juga akan lebih jelek. Slide. Kemudian juga kita bisa melihat kejadian mengenai primary FTC, dan kemudian juga recurrency, itu juga HPV ternyata dari studi-studi yang terbaru, laksan tahun 2014, menunjukkan bahwa HPV itu prognosisnya lebih baik. kita sampai pada sains dan simptom, lokasinya sudah kita ketahui tadi, maka yang sering terjadi adalah simptomnya, adalah mengenai display D, kemudian oral breathing, kemudian nyari menelan, kemudian juga otalgia, kemudian gangguan nafas maupun suara osnes atau suara serah, kita sengal, itu mesti harus diperhatikan. Waktunya itu sangat penting. Apalagi kalau dia sudah lebih dari tiga minggu. kita mesti harus sangat concern sama ini, kita harus aware bahwa waktu tiga bulan itu sangat penting untuk kita mendapatkan diagnosis awal. Seperti tadi sampaikan oleh Dr. Mardia, kalau stadiumnya awal secara epidemiologi, hasilnya tentu lebih baik dibandingkan kalau itu sudah stadium locally advanced ataupun stadium empat slide, setelah diagnosisnya kita lanjut, bahwa kita melakukan workup tentu berdasarkan sudah adanya yang mesti harus kita pegang sebagai rekomendasi, secara umum kita mesti harus melakukan suatu diagnosis workup yang teriti. Kita bagaimana riwayatnya, kemudian juga pemeriksaan fisiknya seperti apa, terutama pada head and egg, kemudian performa statusnya seperti apa, kemudian kesehatan gigi, maupun juga perlu pemeriksaan tambahan yang lain. Tentu di sini biopsi itu memegang peran. Dan kemudian juga perlu tambahan alat, yang dihanus tikrayan, kita alat bantu baik dengan CT scan, kemudian juga dan atau MRI. Kemudian juga pada yang metastasis, kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan backscan, maupun juga pemeriksaan test, CT scan, maupun pemeriksaan tambahan lainnya. Slide. Secara umum, maka kita akan bisa melihat dengan pemeriksaan yang baik, maka kita bisa melihat merangkaikan historinya yang lengkap, kemudian dengan musti harus teriti, kemudian ada tidaknya penurunan berat badan, performa status, tentu pemeriksaan examinasi benda lehernya, kemudian juga gambaran pada resinya, kemudian biopsi diperlukan untuk diagnostiknya, ada keganasan apa-apa, kita lihat itu secara selintas bagaimana skema kelainan pada STC. Kemudian dilakukan lokal dan regional assessment, tentu teman-teman sejawat dengan diagnostik, kita mendapatkan banyak pasukan, dan kemudian juga kiriman dari teman-teman sejawat THT di dalam MDT yang biasa kita kerjakan, maka dengan diagnostik yang baik akan didapatkan suatu kesimpulan yang lebih bagus. Dan seperti tadi saya sampaikan, seorang klinisi dalam hal ini teman kita di THT akan memberikan suatu informasi yang sangat berharga untuk penanganan work-up selanjutnya. Kemudian dilakukan satu assessment sampai pada kita akan melakukan hasil dari biopsi. Biopsi ini pada ada yang mesti yang perlu dipahami, kemudian juga bagi teman-teman yang akan merujuk, itu juga maupun klinisi yang melakukan bahwa insisi pada liponode metastasis pada head and neck itu sebaiknya diindeksi, atau itu merupakan suatu kontraindikasi, karena kalau itu pengangkatan boleh dilakukan node biopsi pada cervical jika itu adalah bisa dilakukan reseksi noda secara komplit. Jadi liponodinya bisa diangkat secara komplit. Kalau tidak, dia terjadi suatu probekan dari kapsul, maka terjadi suatu yang merugikan dalam bentuk ekstra kapsuler metastasis spread pada tumor tersebut. Sehingga ini perlu memang radikal treatment nantinya ke depannya. Dan pilihannya adalah, yang paling aman adalah fine needle aspiransi, itu juga mempunyai sensitivitas yang tinggi, kemudian spesifik dan akurat untuk diagnosis awal. Secara kita lanjut, mengenai pathologic assessment dan molekulan biopsinya. Jadi perlu juga disini disambing diagnosis dari gambaran psorologisnya, maka perlu tambahan pemeriksaan IHC. Ini adalah rekomendasinya sangat kuat untuk oro-paring terutama, oro-paring yang endster, pemeriksaan P16 itu sangat penting. Karena ini juga, nantinya juga pemeriksaan dengan extend bar virus ada dilakukan dengan pemeriksaan IHBEL dan P16 untuk menyingkirkan ada tidaknya nasoparing, di mana nasoparing itu sangat kearah hubungannya dengan extend bar virus infeksi. Dan kemudian secara asesmen pathologi anatomi, kita mendapatkan informasi dari teman-teman PA, maka bagaimana tumornya, kemudian growth patternnya, kemudian juga sangat penting adalah depth of invasion for oral cavity, itu juga penting di samping diameternya. kemudian juga berapa liponodi-nya, kemudian extra-captular nodal extension-nya ada apa tidak, kemudian juga ada tidaknya perineural dan lipatik. Filtrasi pada margin operasinya, surgikalnya seperti apa. Dan juga penting asesmen pada SEC itu adalah pada kasus-kasus yang recurrent atau metastatik, maka modalitas untuk pemeriksaan BDR1, ekspresi itu juga penting, nanti akan banyak dikupas oleh keterjuhan. Kita lanjut pada staging-nya. Staging kita bisa lihat di sini bahwa kriteria tetap memakai QICC, klasifikasinya dalam tumor, kemudian juga nodulnya, kemudian M-nya. Semakin rendah ukuran tumornya, maka pronusinya juga akan lebih baik. Demikian juga keterlibatannya, itu kita tidak dicumpai keterlibatan nodul, maka hasilnya juga pronusinya akan lebih baik. Ini pentingnya bahwa kita harus melakukan diagnosis seawal mungkin. Kita di Indonesia, itu banyakkan kita, seperti yang disampaikan oleh Dr. Mardia, datang pada stadium lokali advance, atau di atas stadium 3 paling banyaknya, hampir lebih dari 80%. Dan itu slide tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mardia, stadium, stage itu akan mempunyai hubungan dengan survivor-nya. Slide. Dan penting di sini adalah bahwa pada QICC, ada edisi yang nomor 8, itu ada satu yang baru, bahwa tadi kami sampaikan, P16-A, adanya STD atau tidak, itu sangat penting pada Oropharyngeal cancer. Dan itu juga tidak hanya penting, menyangkut juga stadium-nya. Jadi pada stadium SCC di mana P16 positif, tumornya juga belum diketahui, maka itu sudah bisa diklasifikasikan sebagai tumor Oropharyngeal cancer dengan T0, P16 positif. Dan penting pada UICC, pada edisi 8, ini adalah menyangkut deep of infection-nya. Jadi seberapa dalam keterlibatan cancer-nya itu penetrasi ke dalam jaringnya. Kemudian ada tidaknya ekstra-capular nodal extension. Slide. Jadi dari situ nanti akan stadium-nya, kita bisa melihat stadium 1, secara gara pesannya stadium 2, stadium 3 itulah. T dengan N1, kemudian stage 4A, stage 4B, dan stage 4C adalah atau dengan dijumpai adanya metastasis jauh. Itu juga tetap konsisten dengan semakin tinggi stadium-nya, maka semakin jelek survivor-nya. slide. Jadi ini kita menunjukkan bahwa konsisten pada koru panggilan cancer, sangat penting di sini, bahwa dengan TNM baru, ini ada hubungan dengan HPV positif pada pasien. pada HPV positif itu ternyata tidak stadiumnya, yang stadium 1, 2, 3, 4 itu tidak terlalu jauh berbeda. tapi berbeda pada yang negatif pada orang itu ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok, di mana pada studi dari Uang tahun 2015, itu menunjukkan pada HPV negatif stadium 4, itu pronosisnya sangat jauh berbeda dibandingkan pada stadium yang 1 maupun stadium yang 2, sampai evaluasi pada tahun ke-6. slide. Nah, ini mengenai gif of invasion-nya. jadi kita lihat gif of invasion-nya itu kita bisa lihat diameter dan tanah ke dalam itu adalah kedalamannya. Jadi diameter dan deep ini sangat penting dalam UICC edisi ke-8. Kemudian juga slide berikutnya mengenai Extra Capsular Nodal Extension itu juga penting, di mana kalau ada Extra Capsular Nodal Extension, maka walaupun dia ukurannya lebih kecil misalnya, tapi kalau sudah ada Extra Capsular Nodal Extension, maka nodul-nya menjadi lebih tinggi. Slide. Ini adalah gambaran dari Extra Capsular Nodal Extension yang kita beri warna dengan batas hitam, itu adalah gambaran finish dari Adanya Extra Capsular Nodal Extension. Slide. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, kemudian kita sampai pada treatment. Nah, pada treatment ini secara keseluruhan dari setengah juta kasus baru pada SCCG, HTNI Cancer, ini adalah data dari dunia yang disampaikan pada tahun 2020. 60-60 persen itu bisa di dalam setting pengobatan. Sedangkan yang lain, sisanya itu lebih dari separuhnya adalah palliatif, karena dia bentuknya adalah bisa terjadi. Jadi, satu, oleh karena stadiumnya, maka terjadi lokal failure maupun di stand failure. Sedangkan yang bisa curable, itu adalah juga mempunyai manfaat bagi pasien itu sendiri, karena dia akan sedikit mengalami efek samping, kemudian juga organ-organ vital, organ penting pada orang, kemudian juga baik laring, misalnya, kita suaranya, itu bisa dilakukan preservasi kalau yang harusnya lebih awal dan tentunya dengan kerjasama tim yang bagus agar dicapai terapi yang optimal. Yang penting, berulang kali yang saya sampaikan adalah multidisciplinary team, ini adalah akan memberikan terapi yang optimal pada kasus-kasus STC, khususnya pada yang kita bicarakan, dan tentunya juga pada kasus-kasus cancer yang lain. Dan ini membutuhkan tidak hanya dokter saja, tapi juga berbagai spesialis pendukungnya. Dari NCCN, kita lihat multidisciplinary team pada guideline NCCN tahun 2021, perlu tim yang kuat dalam pendekatan multidisciplinary. Antara lain, tentu alih head and neck surgery, konsultan DHT, kepala leher, dan alih bedah di head and neck surgery, kemudian radio-onkologi, medical-onkologi, juga penting dilibatkan adalah plastic and reconstructive surgery, kemudian perawat di dokter gigi, prostodontik, kemudian juga bedah mulut mungkin ya, kalau di Indonesia, kemudian rehabilitasi, kemudian juga para untuk speech terapi, kemudian juga berbagai disiplin lain. dan tentu tidak bisa kita sangat tergantung oleh seorang alih patologi anatomi, kemudian juga diagnostik dan interventional radiologi, kemudian juga karena jadikan dengan brain, maka juga neurosurgery, alih mata, psikiatrik, dan berbagai pendukung untuk palliative care. Slide. Dan skemanya secara apa itu mudah, slide-nya pada alih lanjut, kita pada alih lokalistis, itu kita bisa, pilihannya adalah, kalau itu memungkinkan, maka operatif itu sangat diutamakan. mungkin pada alih, dan juga radioterapi. Sedangkan pada yang recurrent, metastatik, maka pilihannya terapi sistemik, itu sudah menjadi pilihan. Sedangkan pada lokali advance, SEMA ini menunjukkan, kalau bisa dibagi operabel atau inoperabel. Pada yang inoperabel, maka bisa dilakukan konkaran kemoradioterapi. Slide. Secara yang masih localized, prinsipnya adalah operatif, terutama juga preservasi, padahal yang menyiarkan, itu sangat penting. Dan survival-nya juga lebih baik. Slide. Sedangkan pada lokali advance, maka kasus-kasus lokali advance ini adalah 60%, lebih dari 60% pada kasus-kasus STC. Ini adalah pasien saturn 3-4. Di Indonesia lebih, mungkin sekitar saturn 3-4 pada setting lokali advance mendekati 80%. Dan ini juga tentu penanganan lebih sulit dibandingkan pada yang masih sajum awal. Jadi, kemudian juga rekaransinya dan desain resaltation-nya setelah terapi pertama juga akan lebih tinggi. Dan kalau masih memungkinkan, karena lokasinya ruang rongganya yang sepit, pada surgikal, kalau masih memungkinkan, itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemudian baru diikuti oleh anjupan radioterapi atau temoradioterapi. Slide. Kemudian juga tentu kalau lokasinya itu ukuran yang kecil, umurnya, tentu masih memungkinkan dioperasi. tapi kalau sulit dan besar, maka kita bisa melihat adanya suatu 2D, meta-analisis dari 87 randomized control trial yang melibatkan hampir 16.000 lebih pasien membandingkan antara yang loko-regional dan kemudian dengan tanpa kemoterapi. Jadi ini ada konkuren dibandingkan yang hanya radioterapi. Hasilnya nanti akan kita bicarakan di belakang. secara prinsip lokali advanced adalah diterhatkan surgery-based dan radioterapi-based. Kemudian apakah radioterapi itu komponentan apakah kemudian juga diberikan sequential terapi. Di mana sequential terapi di sini adalah memakai PPF regimen. Slide. bagaimana dengan induksi kemoterapi. Induksi kemoterapi sampai saat ini masih perfecting dan masih kontroversial. Tetapi itu akan bermanfaat terutama pada laring cancer untuk preservasi itu bisa dilakukan pilihan ini dan memakai regimennya adalah PPF lebih baik. Slide. Sedangkan pada concurrent kemoradiografi ini adalah merupakan suatu treatment yang sangat penting dan merupakan standard slide pada terapi locally advanced STC at NX. Pada kasus-kasus yang inoperable locally advanced. Kemudian juga bisa concurrent radiotherapy itu diberikan dengan pada kasus-kasus yang operable kemudian dilakukan operasi preservation. Slide. Kita lihat ini adalah tadi meta-analisis dari update pada kasus kemudian ternyata terakhirnya itu melibatkan lebih pada tahun 2021 update melibatkan hampir 20 ribu. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa hasilnya juga concurrent itu juga mempunyai hasil yang positif. Jadi dari meta-analisis ini menunjukkan bahwa concurrent radiotherapy akan meningkatkan overall survival pada pasien-pasien yang tanpa distant metastasis. Jadi sangat cocok pada lokali distant STJ. Slide. dan bagaimana obat yang dipakai kita bisa melihat ada dua kombinasi kombinasi yang lama itu adalah di GNCR Kalais tahun 1999 ini memang rejima agak lama dengan memakai karbo platin kemudian M5FU tiap tiga minggu. Sedangkan Benier pada tahun 2004 pada New England Journal Mention itu menggunakan protokol dengan cis platin 100 mg per meter square tiap tiga minggu. Slide. Dan bagaimana penggunaan cis platin atau karbo platin pada pesis yang lain. Gimana banyak juga masih dipakai weekly cis platin dibandingkan dengan 3 weekly cis platin. Ternyata hasilnya itu adalah weekly cis platin dengan dosis kecil mingguan itu hasilnya lebih inferior dibandingkan 3 weekly. Hanya pada 3 weekly itu tentu efek sampingnya itu akan lebih banyak. kemudian tapi memang tidak ada dalam hal ini evidence pada pasien-pasien yang evidence-nya itu memang belum banyak penelitian membidangkan itu. Masih sangat terbatas. Kemudian karbo platin itu bisa dipakai untuk substitusi pada cis platin pada kondisi di mana dia ada kegagalan hijab. Itu bisa menjadi pilihan. Kita lihat tentu tadi kita sampaikan pada CRP itu dibandingkan hanya radioterapi maka terpisahnya lebih tinggi pada RCT. itu dengan sendirinya karena modalitas terapinya lebih banyak tentu efek sampainya juga lebih banyak. bagaimana dengan regimen yang lain atau protokol yang lain ataupun modalitas yang lain. Radioterapi dikombinasikan dengan institusi MAP untuk menggantikan misalnya pada yang tidak tahan dengan cisparti. Hasil pada local advance itu ternyata memang penambahan sigut summa itu mempunyai hasil yang lebih baik dalam survival. Kita lihat pada evaluasi 50 bulan yaitu terapi plus institusi MAP hasilnya lebih baik. Tetapi ini pada lokali event. Pada yang setting metastasis atau recurrent institusi MAP hasilnya tidak. lebih baik. Ini studi dari POS melakukan untuk preservasi pada laringi yang cancer. Dilakukan kemudian untuk preservasi, maka standardnya adalah radioderapi dengan cisparti. jika tidak eligible, maka bisa diganti dengan karbobatis maupun institusi MAP. Ini tadi recurrent dan metastasis nanti akan lebih banyak oleh Dr. Johan. Saya rasa waktunya sudah hampir habis saat 1 atau 2 menit. Kita lihat manajemennya nanti tentu sudah saya juga sampaikan tadi bahwa pengobatan untuk berikutnya itu tidak terlalu baik treatment option-nya. Treatment option-nya adalah kalau hanya kemoterapi tunggal atau kombinasi itu juga kombinasi tunggal dan kombinasi hampir sama saja. Sehingga perlu untuk opsi lain dalam hal ini adalah target terapi maupun imunoterapi. Kita lihat ini respons rate pada single agent itu juga hampir relatif hampir sama kita lihat di sini dengan dosis tunggal dosis tunggal saja bersama apalagi kenapa dosis kombinasi pada kasus-kasus yang sudah statusnya adalah rekarm. Media survival-nya juga Cis pelantin 5 ebu dengan Cis pelantin saja atau 5 ebu saja bersama. Jadi lebih baik kalau tidak ada modalitas terapi obat baru atau menyangkut finansial kita lebih baik dosis tunggal. ini juga data dari Kitsen tahun 2015 di TCO dan sebagai summary-nya kemoterapi secara general pada SETN adalah regimennya masih platinum dengan dengan juga Cis Fatim 5 ebu juga situ SIMAP gagal untuk pada kasus-kasus yang juga rekarm. Ya, mungkin itu yang kita sampaikan. Mungkin imunoterapi lanjut akan menjadi harapan yang baru pada treatment SETN 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 Kemudian induksi kemoterapi itu terutama pada kasus-kasus dengan laring, dan kemudian tujuh ubat-ubat baru ini nampaknya akan menjadi satu harapan pada pasien-pasien cancer dengan terapi imunografi. Terima kasih waktunya Dr. Madya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ibnu untuk sudah menyampaikan materi mengenai treatment landscape pada kanker kepala leher, khususnya karsinoma sel sebuah musa yang sangat detail, mulai dari pendekatan diagnosis hingga pilihan terapi pada masing-masing stadiumnya. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ibnu bahwa harapan baru bagi perbaikan outcome treatment juga diletakkan pada pengobatan imunoterapi yang pada saat ini sudah mulai menjadi standard of care pada guideline penanganan karsinoma sel squamosa kepala leher. Dan ini akan disampaikan secara lebih detail oleh pembicara kedua, Dr. Johan Kurnianda, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik. Kami haturkan waktunya, dokter, 30 menit. Silahkan. Baik, terima kasih Dr. Madya. Terima kasih pada para peserta yang sudah menghadiri CMI kami yang ke-23. Terima kasih juga pada Dr. Ibnu Purwanto yang baru saja sudah mengawali pembicaraan kita untuk siang hari ini dengan sangat komprehensif dan detail seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Madya. Dan sebagai pembicaraan berikutnya, saya akan menyampaikan suatu obat yang tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Ibnu dan juga Dr. Madya mengenai imunoterapi, khususnya adalah imun checkpoint inhibitor dan perannya pada recurrent atau metastatic head and neck squamosel karsinoma. Ini adalah outline dari pembicaraan saya. Yang pertama saya akan mengulangi sedikit, meng-highlight apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ibnu. Mohon maaf kalau nanti ada slide-slide yang duplikasi, tapi saya akan mencoba membahasnya dari angle yang lain. Kemudian saya akan membahas tentang basic principles of imunoterapi, kemudian khusus imun checkpoint inhibitor pada head and neck squamosel karsinoma, diskusi dan back home message. Baik, kita mulai dari yang pertama, sedikit meng-highlight apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ibnu tadi. Jadi bahwa head and neck squamosel karsinoma ini termasuk major cancer. Dia ada di urutan ke-6 atau ke-7 dari seluruh kanker di dunia ini. Dan kalau Anda lihat distribusinya ini relatif seragam, hampir terjadi pada semua benua, hanya di benua tertentu, misalnya di Afrika itu tidak terlalu banyak. Dan kalau kita perhatikan lagi, maka kita di Indonesia yang tercinta ini, kita termasuk penyumbang yang terbesar dari squamosel head and neck cancer, karena its standardized rate dari kita adalah masuk 7,5 sampai 10,7. Itu adalah insiden kedua sesudah yang pertama yang berwarna biru tua itu yaitu 10,7 lebih. Dengan jumlah penduduk mendekati 250, tentu kita bisa bayangkan bahwa jumlah kasus head and neck cancer kita itu adalah lebih besar. Dan mungkin saja bahwa kenyataannya itu akan lebih banyak daripada yang sudah kita laporkan. Karena harus kita akui bahwa wilayah kita sangat luas, akses kesehatan belum terdistribusi secara merata, sehingga sangat mungkin kita ada miss atau underdiagnosed dari penyakit-penyakit kanker ini, termasuk juga adalah tentang head and neck cancer of squamous cell. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ibnu juga. Jadi kalau kita membicarakan head and neck cancer of squamous cell, maka untuk mudahnya, karena disini banyak juga dokter umum dan internis, kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang ada di saya sebut aja area leher kepala bagian dalam, yaitu orofaring, hipofaring, dan laring, dan kemudian mereka yang ada di oral cavity. Kalau kita lihat, mereka ini mempunyai fungsi yang relatif berbeda. Kalau yang di oral cavity, kita tentu tahu organ yang sangat punya peran, sangat dominannya adalah lidah, di mana itu berpengaruh pada makan, berpengaruh pada proses bicara, dan tentu karena pentingnya kedudukan ini, ini membuat organ perservation pada head and neck cancer itu menjadi salah satu poin penting. Artinya bedanya dengan banyak solid tumor yang lain, istilahnya secara simple, pada head and neck cancer kita tidak bisa main potong begitu saja, karena dengan main potong begitu saja, ini akan berdampak sangat besar pada quality of life dari penderita. Sementara kalau kita lihat yang di lebih dalam, tanda kutip, yaitu orofaring, hipofaring, dan laring, Anda bisa bayangkan kalau terjadi suatu tumor yang membesar di sini, ini tentu akan terjadi suatu, sehingga ini akan terjadi suatu restriperatory failure yang diakibatkan oleh obstruksi dari saluran nafas bagian atas. Jadi berbicara tentang head and neck cancer sekali lagi, kita berbicara tentang apa yang disebut dengan organ perservation version yang penting untuk quality of life, dan sekaligus kita juga berbicara tentang mengecilkan tumor dalam arti untuk menyelamatkan jiwa. Nah inilah yang unik dari head and neck cancer, dan ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi head and neck cancer adalah suatu sekumpulan cancer yang sangat heterogenes, dan karena heterogenesnya itulah membuat penanganan individual seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ebno melalui multidisciplinary approach team, itu menjadi sangat penting pada head and neck cancer. dan ternyata juga ada perbedaan patogenesis dari head and neck cancer ini dari dua sisi anatomi yang tadi saya sebut tadi. Jadi kalau untuk yang di dalam tadi, faring, laring, urfaring, dan sebagainya, itu mayoritas disebabkan seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ebno adalah oleh suatu virus terutama adalah human papilloma virus. Sementara kalau yang di daerah permukaan atau mukosa oral, itu berkaitan dengan alkohol, kemudian penggunaan tobacco, dan penggunaan tobacco itu bukan hanya yang merokok, tetapi juga yang non-chewing atau smokeless tobacco, seperti kalau orang Jawa bilang nginang, kemudian beberapa jenis buah-buahan atau makanan tertentu, dan airborne polutan. Mereka ini semua kemudian akan menimbulkan suatu paparan karsinogenik secara bersama-sama atau bisa sendiri-sendiri, kemudian akan terjadi suatu proses karsinogenik metabolik, dan sebagai akibatnya adalah apabila ini terjadi suatu gangguan detoksifikasi dan ekskresi, dan tidak diperbaiki dengan DNA repairnya tidak bekerja secara akurat, maka akan terjadi suatu DNA damage, dan kemudian akan menimbulkan head and neck cancer. Sebaliknya mereka yang detoksifikasinya baik dan ekskresinya baik, DNA repairnya masih akurat akan tetap menjadi individu yang sehat. Jadi dengan dua mekanisme faktor risiko yang berbeda ini, rupa-rupanya juga menyebabkan bahwa outcome dari dua organ yang berbeda tersebut itu menjadi berbeda seperti tadi sudah banyak disinggung oleh dokter Ibnu, mereka yang human papilloma virus HPV positif ini mempunyai outcome klinis yang relatif lebih baik, lebih responsif terhadap terapi sistemik maupun radioterapi. Kita nanti akan bahas kenapanya. Nah kemudian untuk PA-nya juga sangat bervariasi, ini adalah yang disebut dengan well-differentiated squamous cell hyacinic cancer, dan ini adalah poorly-differentiated squamous cell hyacinic cancer. Well-differentiated hyacinic cancer ini relatif chemo-resistant dan radio-resistant juga, tetapi perjalanan klinisnya relatif benign. Sementara yang poorly-differentiated, perjalanan klinisnya relatif agresif, tetapi dia lebih sensitif terhadap chemo dan radioterapi. Dan kemudian ini yang HPV positif, seperti tadi sudah disampaikan, dia lebih responsif terhadap terapi, khususnya radioterapi dan kimoterapi, sementara yang negatif seperti ini, ini relatif resisten terhadap sistemik maupun radioterapi. Nah tadi juga sudah disampaikan juga oleh Dr. Madyah maupun Dr. Ebno. Di negara yang sudah maju pun, head and neck cancer ini 50, sekitar hampir 50%, itu datang pada stadium locally advanced atau lanjut. Dan ketika stadiumnya itu makin lanjut, maka kemudian five-year survival rate akan drop. Ini adalah data di sana. Di kita, kita belum mempunyai data yang lengkap, tetapi saya kira apa yang sekarang dirintis oleh Dr. Susana Hilda tentang cancer registri di rumah sakit Sarjito yang sudah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu, kita akan mempunyai gambaran. Dan kalau kita bandingkan dengan cancer-canser yang sudah bisa kita petakan, saya yakin bahwa angka kita akan lebih tinggi dari ini, khususnya pada yang regional dan yang distant metastasis. sehingga itu menunjukkan bahwa kita perlu menemukan kasus head and neck cancer ini juga dalam stadium yang lebih dini. Tadi sudah disampaikan, pada stadium 4A atau 4B, ini survival rate akan drop secara cepat. Stadium 3 dengan treatment yang ada, ini khususnya concurrent treatment, chemoradiokam yang sebaik pada stadium 2, tetapi ini quote-unquote harus dibayar dengan efek toksisitas jangka panjang, khususnya akibat concurrent chemoradioterapi. Salah satu regimen pertama dari concurrent chemoradioterapi pada head and neck cancer itu adalah yang disebut dengan regimen al-saraf, karena perintisnya adalah dokter al-saraf. Itu adalah kombinasi antara cisplatin 5-FU yang dikombinasikan dengan radioterapi. Ketika saya belajar di Belanda dulu, mentor saya mengatakan this is a bloody regimen, bloody toxic regimen katanya. Memang toksisitasnya itu luar biasa, sehingga sekarang secara pelan-pelan regimen al-saraf itu sudah mulai ditinggalkan, meskipun sebetulnya dia memberikan efek terhadap survival yang cukup baik, tetapi sesudahnya penderita akan mengalami penurunan kualitas hidup yang cukup besar, diakibatkan oleh efek sampingnya, khususnya efek samping yang sangat panjang. Jadi mereka yang kemudian survive dari kasus hetenic cancer, baik itu yang datang pada stadium awal, locally advanced, maupun metastasis, maka sebagian besar itu akan kemudian mengalami rekurensi dan metastasis. Kalau mereka sudah mengalami rekurensi dan metastasis, maka first line treatment-nya adalah systemic therapy. Dan tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Dr. Ibnu, pilihannya ada banyak, tetapi apapun systemic therapy yang kita berikan, ada kombinasi platinum plus 5FU, ada kombinasi yang disebut dengan extreme scheme, itu kombinasi simap platinum dan 5FU, atau taksan platinum dan 5FU, manapun yang Anda pilih, ini median overall survival-nya hanya sekitar 8 bulan. Tentu kita tidak puas dengan median overall survival yang seperti ini. Jadi, kalau kita petakan, maka apabila datang seorang penderita dengan hetenic cancer, itu 50 persen diantaranya akan sembuh. Dan apabila mereka datang pada stadium yang sudah agak lanjut, mereka bisa sembuh, tetapi mereka biasanya dengan toksisitas jangka panjang, karena mereka tadinya survive dengan pengobatan yang efek samping jangka panjang yang tinggi, yaitu concurrent gymo radiotherapy. Mereka bisa menyelamatkan organ dan fungsi organ pada sebagian besar dari mereka, tetapi mereka akan mengalami penurunan kualitas hidup sekali lagi karena efek toksiknya tadi. Sehingga pada mereka yang survive ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat suatu regimen yang efektif, tetapi tanpa efek toksik yang berat. Sementara pada mereka yang tidak cure atau tidak sembuh, itu mereka bisa mengalami local failure, mereka bisa mengalami distant failure. Pada keduanya, kita membutuhkan suatu terapi sistemik pada yang distant failure, dan pada yang local failure, kita membutuhkan suatu terapi loko-regional, yaitu kombinasi dari terapi lokal plus terapi sistemik. Sehingga apabila kita perhatikan dari slide ini, maka pada head and neck cancer khususnya yang stadium 3 ke atas, persoalannya adalah ada dua, yaitu per problem toksisitas dan problem efektivitas, seperti yang disenyalir pada studi meta-analisis ini. Oleh karena itu, sekarang bagaimana kita bisa membuat suatu best practice terhadap sistemik terapi pada head and neck squamous cell karsinoma ini menjadi suatu topik yang banyak dibahas, dan untuk bisa mencapai hal tersebut, kita perlu tiga komponen. Ini komponennya sebaiknya urutannya dibalik. Yang pertama, strukturnya dulu. Jadi tim yang menangani itu harus bersifat multidisiplin. Mereka harus bisa bekerja sama dengan baik, sehingga nanti bisa menghasilkan outcome yang lebih baik. Kemudian, apa yang dilakukan itu tentu saja adalah tergantung dari stadiumnya, dan itu harus berdasarkan guideline, dan karena tadi juga sudah disebut bahwa biasanya mereka datang pada stadium lokal lanjut atau lanjut di mana efek toksilia berat, terapi suportif sangat penting di sini, dan kemudian adalah bagaimana nanti kita... memperbaiki... mengurangi toksisitas dan komplikasi terapi yang ada. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ibnu dan Dr. Mardiah bahwa untuk itu sekarang ini ada suatu perubahan landscape dari heptanic cancer, yaitu di mana sekarang kita beralih pada pengobatan yang disebut dengan imuno-onkologi atau imuno-terapi. Bagaimana imuno-onkologi dan imuno-terapi pada heptanic cancer akan saya bicarakan pada slide saya selanjutnya. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk mereview sedikit apa itu imuno-onkologi. Jadi, ini adalah suatu review yang elegan tentang kapan, mengapa, dan bagaimana cara melakukan monitor terapi imuno-onkologi pada era immune checkpoint inhibitor. sebelum kita melakukan itu, kita harus tahu prinsip dari ini. Ini yang suatu grafik yang saya yakin Anda sudah banyak mengenalnya. Ini grafik ini menghalai bagaimana suatu sistem imun berperan penting untuk mereadikasi sel tumor. Ada tujuh step, mulai dari pelepasan antigen sampai dengan penghancuran sel-sel kanker oleh sel T. Tujuh step ini secara ringkas bisa dibagi menjadi tiga step, yaitu proses presentasi atau pengenalan, kemudian proses infiltrasi sel T ke dalam tumor, dan akhirnya adalah proses eliminasi dari sel-sel tumor oleh sel T. Nah, di sini. Nah, sel kanker itu adalah suatu penyakit yang sangat pandai, tanda kutip. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa lolos dari imun escape ini dengan dari sistem imun kita itu ada beberapa cara. Dia bisa pertama adalah lepas dari pengenalan oleh sel T, kemudian dia bisa menghambat sel T masuk ke dalam sel kanker, dan akhirnya dia bisa juga menghambat sel T untuk atau memandulkan fungsi dari sel T di dalam menghancurkan dari sel-sel kanker tadi. Nah, untungnya sekarang kita sudah mempunyai suatu obat, kita mempunyai dua jenis obat yang dapat memperbaiki fungsi sel T yang tadi dihambat oleh sel-sel kanker tersebut. Obat tersebut kita kenal ada dua, tapi yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah yang kita sebut dengan PD-1 atau PD-L1, dan reseptor inhibitor. Dan kita tahu bahwa obat ini adalah menghambat aktivitas dari PD-1, sehingga dengan demikian proses eliminasi oleh sel T terhadap sel-sel tumor itu akan diperbaiki, dan akhirnya sel-sel kanker akan hancur oleh sel-sel tumor. Nah, pada proses penghancuran oleh sel-sel tumor ini, kita mengenal, kita perlu mengenal ini. Ini adalah suatu kondisi yang dari suatu sel-sel tumor, itu secara banyaknya sel T di dalam jaringan sel tumor itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang disebut dengan inflame tumor, di mana ini sel T-nya itu memenuhi sel-sel tumor. Kemudian ini adalah yang disebut excluded infiltrate, jadi kalau Anda lihat itu sel T-nya hanya ada di pinggirnya sini. Terus yang ini adalah suatu kondisi yang tidak kita harapkan, sebetulnya ini yang disebut dengan immune desert. Seperti tidak ada air di padang pasir, kalau ini tidak ada sel T di sel tumor. Nah, makin ke sini, dia makin sensitif terhadap imunoterapi, dan makin ke sini, dia makin less sensitif terhadap imunoterapi. Nah, pada yang di sini, tentu imunoterapi itu akan menghasilkan respon yang sangat baik, sedangkan di sini, ini restoran dari imunoterapi mungkin itu tidak terlalu baik, sedangkan di sini, imunoterapi mungkin tidak akan berfungsi. Nah, bagusnya adalah bahwa sekarang kita selain bisa menciptakan ubat untuk memperbaiki sel T yang tadi kehilangan fungsinya, kita juga mempunyai banyak ubat yang bisa membangkitkan sel-sel T, atau ini misalnya di sini sel T yang ada di perifer itu ditarik ke tengah untuk menghancurkan sel-sel tumor, sedangkan yang di sini yang tadinya tidak ada aktifasi sel T bisa dibuat supaya sel T itu attract ke padang pasir atau padang gurun dari sistem imun ini. Kita akan lihat apa saja yang dihancurkan. Jadi, kalau pada hot tumor, maka yang akan diberikan adalah imun checkpoint inhibitor atau cytokine, sedangkan yang di tengah-tengah, ini semi-cold ya kita sebutnya, itu adalah bisa diberikan vaksin, adoptive cell transfer, dan B-specific antibody. Sedangkan apabila mereka tidak, atau yang disebut dengan cold tumor, maka adalah bagaimana kita membangkitkan tadi itu, sel-sel yang imun desert menjadi suatu sel yang sifatnya lebih menjadi inflame atau dipenuhi oleh sal T. Jadi, kalau diambil suatu skematik, itu mereka yang inflame pun adalah tidak sama. Karena inflame itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ibnu, ada degradasinya, yaitu yang strong, yang weak, dan ada tapi sangat sedikit. Kemudian ini adalah yang non-inflame atau imun desert tadi. Seperti Anda lihat di sini, anti-PD-1 itu bisa mempunyai efek terhadap yang jenis manapun. Hanya saja penggunaannya, kalau misalnya pada strong, itu dia bisa diberikan dengan terapi tunggal, sedangkan kalau pada kondisi-kondisi yang lain, dia perlu dikombinasi dengan radioterapi, kemoterapi, kemudian atau juga dengan terapi-terapi imunologi yang lain, seperti kartisel, anti-CD40, anti-CTL4, dan banyak lagi. Sekarang bagaimana imun checkpoint inhibitor pada hertenic cancer? Yang pertama adalah seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mardia, berdasarkan hasil studi mulai 2018 dan 2019, itu ada obat imun checkpoint inhibitor yang sudah di-approve oleh ESMO maupun ASCO. dan ini berdasarkan suatu kondisi bahwa pada head and neck squamous cell karsinoma, itu terjadi suatu kondisi, ini termasuk suatu organ yang sebetulnya adalah, kalau tadi dalam istilah imunologi adalah hot tumor, artinya dia adalah, imunia itu adalah terapreguli. ini berasal dari apa? Karena kita tahu bahwa head and neck squamous cell itu adalah pintu masuk dari oral, sampai dengan kemudian nyambung enggak usus, diusus banyak flora, di flora mikrobiota maksudnya, kemudian di dalam mulut juga banyak flora mikrobiota. Nah, ini bisa flora mikrobiota dan yang lain-lain kombinasi dengan faktor risiko dan sebagainya, itu bisa menjadi menaikkan imun regulasi, tetapi pada saat yang sama juga melalui mekanisme yang lain, antara lain dengan infeksi HPV tadi, bisa mensupresi dari imun sistem tadi. Sehingga sekarang anti-BD1 ini adalah digunakan untuk memperbaiki balance tadi. Pada mereka yang terkena kanser, tentu efek negatif terhadap supresinya itu adalah lebih besar daripada efek positifnya. Sehingga seperti tadi sudah kita terangkan, kansernya itu kemudian menjadi terbentuk. Nah, ternyata pada head and neck cancer squamous cell karsinoma, ini terjadi suatu reduksi dari fungsi salte, pengenalan oleh salte maupun eksekusinya, karena dia adalah menurunkan ekspresi dari HLA kelas 1, dan dia mengganggu fungsi yang disebut fungsi dari antikin processing machinery. Jadi proses pembentukan antikin oleh tubuh kita ini dihambat oleh sal tumornya tersebut. Sehingga head and neck cancer squamous berdasarkan fakta ini menjadi suatu jenis cancer yang juga ideal untuk dilakukan terapi dengan imunoterapi. Nah, ini adalah studi-studinya. Kalau Anda lihat di sini, maka studinya itu adalah mencakup dari single agent, mencakup kombinasi dengan targeted terapi dan kemoterapi, kombinasi dengan kemoterapi, kombinasi dengan radioterapi, dan masih banyak lagi. Ini adalah lebih dari 20 trial yang sekarang sedang dilakukan. Trial itu meliputi trial 1 sampai dengan trial 3, atau fase 1 sampai dengan fase 3. Dan di antara mereka itu ada yang sudah selesai, dan yang di antara yang selesai itu nanti yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, ini adalah suatu studi yang disebut dengan Keynote 048. Keynote 048 ini adalah suatu studi yang dilakukan pada squamous cell heart carcinoma, khususnya yang ada pada orofaring, oral cavity, hipofaring, dan larik. Mereka harus mengalami recurrent atau metastatic karena terapi lokal, kemudian performa statusnya masih baik, dan kemudian penderita itu nanti akan distratifikasi berdasarkan ekspresi PDL-nya, status P16 dari tumor-tumor yang di orofaring, dan kemudian mereka akan dibagi menjadi tiga arm, yaitu imunoterapi tunggal dalam ini menggunakan Pembro, kombinasi kemoterapi, dan dikompare dengan standarnya adalah resimen ekstrim, yang terdiri dari situsimab plus cisplatin dan nima-FU. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya dua hal yang ingin dilihat dari studi ini, yaitu yang pertama apakah imunoterapi itu bisa diberikan tunggal atau diberikan dengan kombinasi, dan kemudian bagaimanakah efek dari ekspresi dari PDL-1 terhadap outcome dari terapinya nanti. Nah ini yang dua hal utama yang ingin dibuktikan pada studi ini, atau di cek pada studi ini. tinggi, maka itu survival-nya berlipat hampir tiga pada evaluasi empat tahun. Sementara pada yang CPS-nya itu tidak terlalu tinggi, artinya di lebih dari satu, tetapi di bawah 20, atau kurang dari 20. Hal yang sama tetap terjadi, jadi penderita terhadap tetap mendapat respon yang bagus. Hal ini menunjukkan bahwa imunoterapi benar-benar bermanfaat pada penderita squamous cell heart and neck cancer ini. Dan kemudian duration of responnya adalah mereka yang memberikan respon itu, ternyata responnya jauh lebih lama dibandingkan dengan mereka yang mendapat regimen ekstrim. Adalah bahwa responnya bisa bertahan dua tahun lebih, sementara yang mendapat regimen ekstrim, seperti tadi disampaikan juga oleh Dr. Edno, itu adalah duration of responnya itu hanya 4,5 bulan. Artinya sesudah 4,5 bulan, ini mereka kemudian relapse. Sementara di sini, ini sampai dengan dua tahun. Ini adalah untuk yang CPS-nya satu. Bagaimana kalau untuk yang CPS-nya lebih dari 20, ternyata hasilnya adalah sama, yaitu mereka adalah jauh lebih lama responnya dibandingkan mereka yang mendapat regimen ekstrim saja. Kemudian terapi, monoterapi dari pembrolizumab dalam hal ini yang digunakan sebagai obat utamanya atau obat yang diuji, ini memberikan efek samping yang jauh lebih rendah secara umum dibandingkan regimen ekstrim. Dan efek samping yang menarik ini adalah rest-nya adalah rendah, jauh lebih rendah secara signifikan, karena salah satu drawback dari regimen ekstrim selama ini banyak penderita yang tidak mau menggunakan regimen ekstrim itu dikarenakan ada efek samping dalam bentuk rest. Rest-nya ini kadang-kadang sangat mengganggu karena dia seperti orang yang jerawatan itu tapi penuh dengan pustula-pustula, jadi wajah dan kemudian pada kasus yang berat bisa terjadi di seluruh tubuh. Dan ini banyak penderita yang kemudian drop out dari regimen ekstrim. Nah pada kasus dengan yang diberikan pembrolizumab, ada, tetapi sekali lagi jumlahnya adalah jauh lebih sedikit, hanya kurang lebih seperempatnya dari mereka yang mendapat regimen ekstrim. Kemudian bagaimana kalau yang dikombinasi? Ternyata yang dikombinasi itu pada mereka yang rendah, CPS-nya, durable of response-nya itu tetap lebih baik, sedangkan pada mereka yang tinggi, hal ini juga tercapai. Jadi ada sekitar perbaikan 30-40 persen dibandingkan mereka yang mendapat regimen ekstrim saja. Kemudian bagaimana tentang overall survival rate pada mereka yang mendapat regimen kombinasi pembro plus kemoterapi, itu juga survival-nya mereka yang mendapat pembro plus kemoterapi itu adalah lebih tinggi dibandingkan mereka yang mendapat regimen ekstrim saja, baik yang CPS-nya rendah maupun yang CPS-nya tinggi. Bagaimana tentang efek sampingnya? Kalau efek sampingnya, khususnya yang res, itu adalah sekali lagi yang mendapat regimen pembro ini adalah lebih rendah, meskipun itu sudah dikombinasi tentang dengan kemoterapi, tetapi untuk efek samping yang lain itu adalah kalau kita lihat di sini adalah hampir sama. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang memberikan efek samping terbanyak itu sebetulnya adalah kombinasi dari kemoterapinya. Nah ini adalah analisis keseluruhan dari studi tersebut. Ini adalah tipe-tipe efek sampingnya. Sekali lagi untuk yang bentuknya res, karena sekali lagi regimen ekstrim itu terkenal dengan regimen yang sangat menimbulkan res, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa res itu adalah, adanya res adalah salah satu alasan penderita drop out atau menolak dilakukan pengobatan dengan regimen ini. Jadi sebagai kesimpulan dari regimen keynote 048 ini adalah, dibandingkan untuk yang CPS-nya tinggi, CPS-nya positif, itu dia mempunyai 4-year overall survivor itu adalah 3 kali lipat dengan PEMBRO saja, dan yang dengan PEMBRO plus platinum artinya dikombinasi dengan kemoterapi itu bisa 5 kali lipat. kemudian yang monoterapi PEMBRO itu adalah lebih rendah toksisitasnya. PFS benefit pada saat studi ini dilakukan, belum bisa dilakukan analisa karena medianya mungkin belum terpenuhi. Nah sebagai diskusi adalah tadi sudah disampaikan bahwa kita sekarang mempunyai banyak pilihan pada palliative treatment untuk RM-SCCHN ini, jadi recurrent atau metastatic SCCHN ini. Dan dua obat yang di-approve terakhir itu adalah yang disebut dengan immune checkpoint inhibitor. Dan untuk itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marbiah, sekarang kita, dua obat ini sudah mendapat approval untuk digunakan sebagai first line treatment, baik itu pada NCCN guideline, itu dengan PEMBRO tunggal maupun PEMBRO dengan kombinasi kemoterapi, khususnya yang kemoterapi berbasis platinum. Dan kemudian ini sekali lagi berlaku untuk first line dan berlaku untuk second line treatment. dan demikian juga pada ESMO guideline ini juga sama, mereka adalah mendapat approval. Dan kalau kita lihat MCBS-nya, jadi magnitude clinical benefit score-nya Anda lihat di sini adalah empat, artinya adalah bahwa ini sebagian besar adalah empat, artinya adalah bahwa ini sudah melalui suatu uji klinis dengan metode yang baik dan desain yang baik, kemudian dengan jumlah sampel yang cukup. Karena ya nanti magnitude benefit score ini yang paling besar adalah lima, dan mayoritas approval ini dicapai dengan MCBS score empat. Jadi ini untuk studi yang baru saja berjalan, ini suatu hasil yang cukup baik. Artinya istilahnya adalah non-debatable. Nah beberapa slide saya yang terakhir adalah seperti ini. Sekarang kita kalau menghadapi impact dari growing tumor, dari rekaranatomy satisiesi HN, itu adalah kita menghadapi pasien yang menderita karena nyeri, menderita karena bleeding, kemudian menderita karena sesak nafas, menderita karena tidak mampu menelan, dan menderita karena tidak bisa berbicara. Intinya adalah mereka adalah pasien yang sangat menderita dari sedut quality of life, maupun bisa juga mengancan hidup dalam arti sesak nafasnya. Nah kita mempertimbangkan banyak hal, seperti teradutik indeks, pasien prognosis, dan yang paling penting di antara itu semua adalah treatment compliance. Oleh karena tadi sudah saya sampaikan, treatment yang terlalu agresif, di satu sisi menghasilkan outcome yang baik, tetapi di sisi lain adalah akan menghasilkan suatu impact terhadap efek samping yang berat, sehingga banyak pasien yang drop out. Pasien-pasien kita saja yang kalau kita pakai contoh sebagai contoh itu adalah pasien-pasien dengan nasofaring cancer, di mana terapinya itu belum seberat ini, itu sudah banyak yang mengalami drop out karena efek samping dari terapinya. Apalagi ini yang digunakan adalah regimen standar sebelumnya, adalah ekstrim di mana itu kombinasi antara setusimab dan platinum-based regimen yang sangat toksik pada itu. Bagaimana kita menerapkan imunoterapi pada disease recurrence atau distant metastasis dari heart and neck cancer? Yang pertama adalah apakah terjadi, kita lihat apakah benar terjadi suatu rekurensi yang serius atau tidak. Apabila tidak, maka lakukan observasi terus, monitoring. Tetapi apabila, oh ya, ini ada efek samping yang serius, maka, dan kita lihat lagi apakah ini terjadi 6 bulan sesudah terapi yang menggunakan sistemik terapi khususnya regimen cisplatin atau tidak. Apabila tidak, maka penderita tersebut bisa langsung mendapatkan salah satu dari imunoterapi, baik itu di volumumat maupun pembro atau masuk dalam clinical trial. Kalau iya, kita lihat CPS-nya. Kalau CPS-nya itu kurang dari satu, maka dia akan mendapat kombinasi kemoterapi plus setusimab atau yang sering kita kenal dengan kombinasi ekstrim tadi. Kalau CPS-nya lebih dari satu, kemudian tumor burden-nya rendah, artinya kambuhnya itu tidak terlalu mengacat jiwa, asimptomatik, dan CPS-nya itu tinggi, maka dia cukup diberikan membro yang monoterapi. Tetapi apabila syarat, tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka diberikan kombinasi kemoterapi. Nah, sebagai take-home message, take-home message saya hanya satu ini. Sekarang kita mempunyai terapi yang boleh dikatakan bagus untuk etenek cancer. Dan itu bisa menjadi opsi terapi. Ketika kita mempunyai opsi terapi yang lebih banyak untuk suatu cancer, tentu kita senang. Untuk etenek cancer squamous karsinoma, sekarang kita punya sitotoxic drug, obat yang lama tadi. Kita punya targeted agent, dan by the way akan muncul banyak targeted agent yang lain, selain situsimab tentunya. Dan kemudian sekarang kita punya imunoterapi. Kemudian berita baiknya juga adalah bahwa ternyata ketiga obat ini bisa saling dikombinasi satu sama lain, atau bahkan ketiganya sekaligus. Mungkin juga bisa. Kita tidak tahu. Karena trialnya sekarang masih berjalan. Dan menggombinasikan imunoterapi dan kemoterapi, maupun imunoterapi dengan targeted terapi, maupun ketiganya, itu mempunyai suatu konsep rasional yang jelas. Apa itu? Yaitu terutama adalah membuat tumor yang tadinya cold, jadi tumor yang sifatnya adalah hot tumor. Nah, oleh karena itu, yang kita butuhkan sekarang ini adalah kita menseleksi dengan konsep yang selalu atau sering saya bilang, yaitu who get what approach. Siapa dapat apa? Pertanyaannya bukan obat apa yang terbaik, tapi siapa dapat apa? Siapa yang perlu cukup imunoterapi saja? Siapa yang cukup targeted terapi saja? Siapa yang cukup dengan kemoterapi saja? Atau siapa yang baik dengan kombinasi A dan B? Siapa yang baik dengan kombinasi A dan C? Siapa yang baik kombinasi dengan C dan B? Dan seterusnya. Nah, itulah yang sekarang saya kira yang kita butuhkan, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang, kita akan segera mendapatkan hasil tersebut. Saya kira demikian, Dr. Madya, dan terima kasih. Terima kasih, Dr. Johan, untuk sudah menyampaikan secara sangat lengkap, dasar-dasar latar belakang, bagaimana menggunakan pendekatan imunoterapi pada kanker kepala leher, karsinoma sel squamosa pada khususnya, sehingga kita mendapatkan landasan yang kuat mengenai sebetulnya mengapa kita bisa menggunakan opet tersebut, dan juga bagaimana keluaran yang didapatkan dengan penggunaan imunoterapi ini. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi, dan mungkin sambil menunggu beberapa pertanyaan dari serta, silakan bisa menuliskan di kolom chat, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Namun sambil menunggu pertanyaan dari peserta, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Dr. Ibnu terlebih dahulu. Tadi disampaikan oleh dokter bahwa isu mengenai ekstra capsular extension pada kasus-kasus karsinoma kanker kepala leher ini menjadi isu yang khusus ya dok, kalau dibandingkan dengan tumor solid yang lain. Nah, mungkin dokter bisa memberikan masukan kepada sejawat-sejawat yang bekerja di pelayanan primer untuk apabila mendapatkan pasien yang jelas dengan tumor di area kepala leher, padahal diferensial diagnosisnya seperti kita ketahui, sejawat juga pahami bahwa dedenya itu masih sangat banyak. Nah, bagaimana saran dokter untuk selalu mengingat bahwa ada kemungkinan ini adalah suatu karsinoma di samping dede yang lain. Demikian, dokter Ibnu. Terima kasih, dokter Mardia, atas pertanyaannya. Pertanyaan gak menggemar, ya? Mungkin dokter sangat jelas kok suaranya, dok. Oke. Jadi sebenarnya pada ekstrak kapsulated noda extension itu sebenarnya sudah terlambat kalau kita ketemu pada, sudah menemukan untuk stentiumnya. Tetapi walaupun terlambat, tetapi juga itu masih harus menjadi perhatian bagi para klinisi atau para dokter maupun juga pada pasien sendiri. Jadi kalau sudah sampai ada penjelang, seperti ada kemudian ada suatu perubahan warnanya menjadi perhatian perubahan, ada penjelang itu, harus segera meminta pertolongan kepada, untuk pasien, kepada dokter yang tepat. Apa itu? Internetnya gak terputus-putus ya? Jelas atau gak? Jelas dokter hanya memang agak lambat agak. Di tempat saya kok menggemar. Gak apa-apa dokter. Jelas kok dokter. Yang pertama itu adalah paling saat waktu pertama kali keluhan. Jadi tiga minggu pertama itu mestinya parat, dokter, kemudian juga pasiennya sendiri itu sudah harus tanggap. Jadi ada disbagi, kemudian ada perdarahan, hati mulut, kemudian ada nyiri leher, kemudian juga ataupun juga pada otorgia, atau nyiri pada telinga, kemudian juga ada suara terubah, walaupun belum ada penjolan atau apapun itu sudah harus hati-hati dan memperhatikan ke gejara itu. Mungkin itu dokter Madia yang perlu diperhatikan di samping tadi ada penjolan yang... Baik, dokter Ibnu, terima kasih. Terima kasih dok. Jadi kalau menurut dokter Ibnu, apabila sejauh di pelayanan primer menemukan kasus-kasus tumor kepala leher yang kan ini belum jelas nih dok, apakah sumbernya dari apa namanya jenis kanker kepala leher yang karsinoma atau mungkin ini suatu sendiri menyarankan untuk para dokter di pelayanan primer ini untuk segala merujuk. Nah, merujuknya ini mungkin dokter Ibnu ada saran apakah ke THT, apakah ke BEDA, apakah ke dokter hematologi, onkologi, atau bagaimana dokter. Apakah ada tips untuk kemudian memudahkan dokter di pelayanan primer ini untuk melakukan rujukannya kepada... Ya, terima kasih dokter Mardia. Jadi kalau ada berhubungan dengan suatu penyeluan, apalagi itu berhubungan ketakutan itu suatu kanser, maka kalau seperti di Kota Jogja, ya langsung ke tim yang ada MDT-nya. Tapi kalau ada itu di daerah tidak ada MDT-nya, misalkan dokter pertama kali seperti ini ada hubungan dengan THT, tidak di dokter THT. Tetapi juga kalau sampai tidak juga ketemu penyakitnya, perlu second opinion. Second opinion kepada ahli yang lain. Baik, dokter Ibnu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sekarang mungkin ini ada pertanyaan yang sudah masuk untuk dokter Cermani, dok. Jika pasien head and neck squamous cell carcinoma mempunyai CPS lebih dari 20, dan jika ingin mengejar hasil yang lebih di quality of life-nya, apakah terapi yang lebih cocok adalah hanya monoterapi pembrulizumab atau pembrulizumab dikombinasi dengan silahkan dokter Johan. Baik, terima kasih dokter. Dan terima kasih juga pada ini pertanyaan dari dokter Taurin. Maaf suara saya kok terlambat ya, menggema disayai. Salahnya di mana ini, Mas Rudi? Nggak apa-apa, dok. Jadi saya sudah selesai bicara, saya baru dengar suara saya. Iya, sama dengan saya tadi. Mungkin dokter Mardia di-unmute dulu ya. Dokter Mardia di-unmute dulu ya. Sampun, dok. Coba. Apakah terdengar sekarang? Terdengar jelas, dokter saja telat. Wampir nggak telat. Oh, iya, iya, iya. Risarannya benar. Sekarang ini delay lagi suara saya. Jadi, gini. Terlambat lagi. Sebenarnya. Saya akan berusaha nginangin. Baik. Jadi, yang pertama saya tekankan. Untuk monoterapi dari checkpoint inhibitor ini sekarang di-approve adalah untuk RNM squamous cell HVM cancer. Jadi, untuk first line treatment, kita sekarang lagi sedang ongoing trial. Jadi, terhadap kasus yang ditanyakan ini, saya berasumsi bahwa ini adalah suatu RNM squamous cell HVM carcinoma. Untuk itu, maka sebelum menjawabnya pada CPS yang 20 itu, alur yang saya sampaikan tadi, itu harus dipelajari semuanya dulu. Jadi, yang pertama adalah, yang paling penting adalah kambuhnya atau mengalami metastasisnya ini kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan dari terapi yang pertamanya. Itu dulu adalah yang paling penting. Karena begitu dia kambuhnya lebih dari 6 bulan, artinya itu kita berhadapan dengan penderita yang sangat responsif terhadap terapi sebelumnya. Nah, kalau penderita itu responsif terhadap terapi sebelumnya, maka kemudian, dan sekarang kemudian relapse, maka kalau akan menggunakan checkpoint inhibitor, itu bisa langsung digunakan immune checkpoint inhibitor monoterapi. Seperti yang ditanyakan ini, tanpa memandang CPS. Nah, sekarang kalau dia itu kambuh sebelum 6 bulan, maka inilah yang kemudian kita perlu mencek CPS. Tapi CPS ini hanya salah satu dari poin lain yang harus kita cek. Yaitu yang pertama adalah tumor budernya bagaimana? Kambuhnya itu besar, kecil, di tempat yang sangat mengganggu kualitas hidup penderita atau bagaimana? Itu juga penting. Kemudian seperti tadi, quality of life-nya apakah terpengaruh atau tidak? Nah, tetapi seandainya jawaban dari semuanya itu tidak, dan CPS-nya lebih dari 20, tentu kita bisa memilih menggunakan checkpoint inhibitor monoterapi. Tetapi apabila ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi, artinya tumornya itu kurang dari 20, CPS-nya kurang dari 20, kemudian tumor budernya ketik, maka lebih baik ditakukan terapi yang agresif, yaitu terapi kombinasi antara checkpoint inhibitor dan sistemik terapi yang lain khususnya bisa dilakukan dengan kombinasi regimen ekstrim atau bisa dilakukan dengan kombinasi kemoterapi saja. Menurut saya kombinasi immune checkpoint inhibitor dengan kemoterapi mungkin akan jauh lebih tolerable daripada regimen ekstrim. Karena sekali lagi regimen ekstrim by itself itu sudah sangat toksik. Saya kira begitu, Dr. Marjian. Terima kasih, Dr. Johan. Jadi ini dengan highlight quality of life yang ingin dicapai, jadi yang disarankan adalah lebih ke monoterapi atau jika ada faktor lain yang dipertimbangkan adalah Pembro plus kemoterapi. Demikian ya, dokter? Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Lucia kepada Dr. Johan dan mungkin nanti Dr. Ibnu jika ingin menambahkan. Tadi disampaikan juga efek kemoterapi untuk metropenia. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi efek samping yang sering muncul ini, dok? Mungkin sebelum treatment atau bahkan setelah treatmentnya? Silahkan, Dr. Lucia. Saya anggap metropenianya itu sekarang terjadi dulu. Sehingga kalau metropenianya itu terjadi, maka tentu yang kita lakukan adalah nomor satu, metropenianya ini berapa. Seperti kita ketahui, metropenia itu terbagi menjadi 1-5 grid pada umumnya. Tapi kita skip yang 5, karena 5 itu artinya mortality. Jadi kalau grid 3 atau 4, tentu dia harus mendapat koreksi. Dan koreksinya itu dengan apa? Yang paling cepat tentu dengan memberikan GCSS. Tetapi yang perlu ingin saya garisbawahi adalah konsep manajemen metropenia itu sebetulnya yang berpengaruh terhadap outcome berikutnya, itu adalah bukan konsep treatment. Artinya mengubati ketika metropenianya itu terjadi. Konsepnya itu adalah konsep prevensi. Jadi artinya kalau sekarang dia terjadi metropenia dibatang kemoterapi, kata-kata. Kemudian pada siklus berikutnya, dan sekali lagi kalau metropenianya ini berat, artinya masuk grid 3 dan 4. Maka pada siklus berikutnya, seharusnya kita memberikan secondary profilaxis. Jadi profilaxis yang terjadi sesudah penderita itu mengalami metropenia pada siklus kemoterapi. Jadi GCSS-nya sebetulnya diberikan di depan, sebelum kemoterapi diberikan. Hanya memang ini cara teoretik bagus, tapi saya harus akui bahwa untuk mengeterapkannya di dalam klinis, khususnya di Indonesia tidak mudah. Karena apa? Karena satu, BPJS, kalau kebulan pasiennya ini menggunakan BPJS, tidak akan mengakses itu. BPJS hanya mengenal konsep treatment. BPJS tidak mengenal konsep prevensi sampai sekarang. Dan ini membuat kita agak sedih. Tapi mudah-mudahan ini berubah, karena sekarang ketua BPJS-nya akan kita tahu ganti, dan beliau tentu sangat memahami konsep pentingnya konsep prevensi ini. Dan kemudian, kapan itu harus diberikan, artinya berapa banyak itu harus diberikan, itu juga menjadi kendala tersendiri. Karena seharusnya netropenianya ini, kalau kita pedikan dengan yang lama, artinya ubat yang lama, itu diberikan paling tidak 3-5 hari berkurut-kurut untuk mengatasi itu. Tetapi biasanya dari BPJS nanti hanya akan mengakses satu, dan sebagainya. Tetapi kalau kita berpegang teguh pada panduan klinik, dan kos bisa kita abekan, tanda kutip, dalam arti penderitaan tidak dibelit, masalah pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi untuk mendapatkan itu, tentu kita harus melakukan standar of care-nya, yaitu baik ketika sebagai treatment, maupun sebagai prevention, GCSF itu sebaiknya diberikan minimal 3 hari, dan bisa di-extend sampai 7 hari, kalau kondisinya masih turun. Saya kira begitu, Dr. Nadia. Terima kasih, Dr. Johan. Mungkin dari Dr. Ibnu ada yang ingin ditambahkan, dok? Cukup. Baik. Ini tampaknya juga waktu sudah mendekati pukul 3, dan nanti setelah acara ini masih ada presentasi, jadi mungkin saya akan menyimpulkan beberapa poin yang penting dari presentasi kedua pakar siang hari ini. yang pertama adalah bahwa pendekatan untuk penatalaksanaan... Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Sebelumnya ini masih ada satu pertanyaan yang mungkin perlu dijawab, apabila masih diperlukan. Apakah ada keterkaitan dari Dr. Muhammad Faris? Apakah ada keterkaitan antara netrofil-limfosit ratio ataupun platelet-limfosit ratio dengan ekspresi PD-L1 atau dengan tumor infiltrating lymphocyte? Karena parameter-parameter tersebut sudah banyak bukti terkait dengan NSCC, dokter. Terima kasih. Setahu saya untuk NLR dan PLR memang belum ada studi yang mengkaitkan itu dengan ekspresi PD-1 atau PD-L1. Tapi untuk TILS, itu ada beberapa studi yang sudah menggunakannya untuk sebagai parameter untuk melihat atau meramalkan efikasi dari suatu imunoterapi, khususnya adalah imun checkpoint inhibitor. Tetapi sekarang ini saya kira tiga yang tervalid untuk menilai apakah suatu tumor itu akan responsis terhadap imun checkpoint inhibitor itu ada tiga, yaitu ekspresi dari CD-8. Kemudian yang kedua tadi yang sudah banyak kita bahas, CPS atau TPS. Kemudian yang ketiga adalah tumor mutation burden atau TMP. Jadi berapa banyaknya kecepatan tumor untuk berproliferasi itu adalah yang penting. Nah, pada secara klinik, kalau yang gampang untuk dilakukan, itu gampang tanda kutip ya, maksudnya kita bisa melakukan hanya dengan pemeriksaan PA sederhana, yaitu imunohistochemistry, itu adalah yang nilai kadar CD-8, kemudian dengan TPS dan CPS. Tetapi kalau untuk tumor mutation burden, kita perlu pemeriksaan yang lebih canggih, sehingga yang di dalam klinik yang banyak dipakai itu adalah, nomor satu tentu adalah TPS dan CPS ini, dan kemudian itu adalah kadar pada CD-8. Kalau tumor mutation burden itu mungkin hanya diperiksa pada lab-lab canggih, karena diperlukan lab-lab yang canggih, dan ini tentu saja juga terkaitan dengan kos. Hanya pertanyaannya adalah, sekarang mulai muncul beberapa pertanyaan, apakah CPS dan TPS itu bisa digunakan untuk seluruh jenis, atau tipe dancer, atau tidak. Nah, itu juga menjadi suatu pertanyaan tersendiri, yang mungkin nanti kita harus lihat hasil studinya di masa yang akan datang. Kemarin, baru saja minggu lalu, di Medscape dilakukan pembahasan khusus tentang topik ini, yaitu topiknya adalah tentang revisiting, tentang nilai bagaimana kita menilai kadar ekspresi PD-L1 pada suatu cancer yang terbaik itu dengan apa, apakah cukup dengan tadi TPS, CPS, atau kita memerlukan teknik yang lain, sehingga kita akan bisa meningkatkan akurasi treatment-nya. Jadi, approach to get word-nya tadi akan menjadi lebih tepat. Saya kira begitu, Dr. Manti. Terima kasih, Dr. Johan. Baik, saya kira semua pertanyaan sudah dijawab, dan izinkan kami menyimpulkan beberapa poin dari dua presentasi pakar kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah bahwa diagnosis kanker kepala leher, khususnya untuk karsinoma sel skuamosa, ini sangat memerlukan kerjasama yang sangat baik antara berbagai disiplin ilmu di dalam medis, sehingga kepada dokter di layanan primer ada sangat baik untuk bisa melakukan rujukan kepada senter yang terutama memiliki senter yang mempunyai tim multidisiplin. Dan bahwa yang poin kedua adalah bahwa pilihan modalitas yang semakin beragam untuk kanker kepala leher, khususnya karsinoma sel skuamosa ini berkaitan erat dengan pemahaman yang semakin baik atas patofisiologi dari penyakit ini sendiri, sehingga pilihan modalitas apakah radioterapi, kemoterapi standar, ataupun targeted terapi seperti anti-GFR atau situximab dan juga pembrolizumab atau anti-PDL1 memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sesuai atau pure marker yang sesuai untuk diterapkannya newer agents ini. Dan tadi disampaikan juga oleh dokter Johan bahwa penggunaan imunoterapi, khususnya anti-PDL1 pembrolizumab ini sangat memberikan manfaat pada kasus-kasus relapsed refractory dan metastasis, dan pemberiannya itu sangat mengurangi efek samping yang merupakan filosofi mendasar pada penatalaksanaan kanker kepala leher, yaitu organ preservation. Meskipun demikian, kita juga tetap mengingat bahwa algoritma untuk pemberian imunoterapi ini bisa disesuaikan. Tadi ada di salah satu slide beliau, nanti sejawat bisa melihat secara lebih detail kembali. Jadi pertimbangan apa yang bisa diambil untuk menentukan apakah anti-PDL1 ini diberikan sebagai monoterapi atau bisa dikombinasikan dengan kemoterapi lainnya. Demikian saya kira wrap up dari kedua presentasi mengenai current update pada penatalaksanaan kanker kepala leher.